burung balam di tokyo ini kita lihat perumahan di tokyo di Itu saya di kampung masih Zaman-zaman masih kecil masih banyak Ini mobil pelat mobil Tokyo Lihat burung ini di kota besar seperti Tokyo Aneh Tapi kalau seperti di kampung Di Indonesia mungkin biasa Namun saya yakin sudah sangat susah sekali Karena burung dijadikan komoditas biaraan Yang sudah banyak ditangkap over exploiting Ditangkap secara boleh Pesisi di depan rumah Panti Jomko Mobil khusus bagi Jomko Untuk orang-orang di gedung Orang-orang yang sudah tua Yang anak-anak mereka sibuk Akan ditaruh di sini Untuk sisi lingkungan rumah Rumahnya Lingkungan masih di sini Tanpa merasa takut dan terganggu Karena memang tidak pernah diganggu di sini Sekarang saya pergi ke depan Ini cari makanya Beberapa di rumah Jalak juga di sini saya lihat Wah ini sangat mafru masih di sini Luar biasa sekali Di saat negara maju Binatang hewan pun Ikut nyaman Terlindungi Tidak ada jadi sasaran Atau eksplotasi berhubungan dijual Atau Berbagai alasan lainnya Burung ini Jenis burung balam ini Dulu zaman kecil Saya ditangkep Buat di pihak lain Karena bisa bernyanyi Dan suaranya juga lumayan merudu Sarat begitu saja Kayaknya dia tidak begitu takut dengan saya